Hai semua, ketemu lagi di channel Masa Kalianepus Pitasari Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kalian sehat selalu ya Banyak banget yang mengira kalau ini tuh puding bun Bukan-bukan, bukan puding ya Ini kue basah, tampilannya memang cantik banget dan menarik Karena cantiknya dan menariknya, ini cocok buat ide jualan Sajian acara di rumah, isian snack box, bahkan hantaran Cara buatnya juga mudah, cuma diaduk-aduk aja Yang penasaran gimana cara aku buatnya? Simak videonya sampai selesai Yuk langsung aja kita buat sama-sama Yang pertama siapkan wadah, masukkan 350 gram tepung tapioca 150 gram tepung beras dan 50 gram tepung terigu Masukkan juga 380 gram gula pasir, setengah sendok teh garam Kemudian semua bahan ini diaduk dulu sampai tercampur rata Selanjutnya masukkan santannya Untuk santan yang digunakan sebanyak 1300 ml Ini dimasukkan secara bertahap ya Dan untuk santannya aku peroleh dari 200 ml santan instan ditambah dengan air Dan ini aku masukkan lagi semua santannya ya Jadi sudah masuk 1300 ml santan Tambahkan setengah sendok teh vanili, kalau gak ada yang bubuk bisa pakai yang cair Diaduk lagi sampai tercampur rata Oke bun, ini adonannya sudah tercampur rata Selanjutnya akan aku bagi menjadi beberapa bagian ya Untuk dua bagian ini adonannya sebanyak 400 ml dan yang besar ini 1000 ml Kemudian untuk dua bagian ini aku beri pasta pandan dan pasta coklat Ini diaduk dulu sampai tercampur rata Untuk adonan yang satu liter ini Aku tambahkan dengan setengah sendok teh pemutih makanan yang food grade ya bun Ini wajib banget dilarutkan dengan air panas Kita aduk sampai larut dan kita masukkan ke dalam adonannya Lalu kita aduk sampai tercampur rata Untuk adonannya kita sisikan dulu ya Sekarang kita siapkan cetakannya Untuk cetakannya aku menggunakan cetakan seperti ini Ini sudah dioles dengan minyak biar nanti kuenya gak lengket Kalau gak salah ukuran cup ini 120 ml Jadi nanti hasil kuenya lumayan besar ya Yang pertama kita masukkan adonan warna putih Jangan lupa sebelum dimasukkan kita aduk terlebih dahulu Biar tidak ada tepung yang mengendap Selanjutnya ini kita kukus Kukusannya sudah dipanaskan sebelumnya Airnya sudah mendidih dan beruap banyak Kukus kurang lebih 5 menit Adonan putih sudah matang Sekarang kita bisa tambahkan adonan hijaunya ya Jangan lupa setiap kita mau masukkan adonan Diaduk terlebih dahulu Kita kukus lagi selama 5 menit bun Kalau sudah matang kita bisa tambahkan dengan adonan putihnya Jadi untuk urutan warnanya itu putih, hijau, putih, coklat, putih, dan seterusnya Sampai selesai Selamat menikmati 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 Teman-teman Teman-teman bisa lihat ya Kuenya cantik banget Kalau untuk jualan atau isian snack box dan hantaran Bisa kalian kemas disesuaikan dengan kebutuhan kalian Sekarang kita bisa lihat dalamnya ya Kita potong dulu kuenya Kue lapis ini teksturnya kenyal, gak keras, dan gak lembek bun Manisnya pas Gurihnya juga ada Paduan antara pandan dan coklatnya mantul banget Oke bun sampai disini dulu ya Video aku kali ini Jangan lupa like jika suka dengan videonya Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya